NSHBA Season 314, Longchen vs Liao Yuhuang Tuan Muda Changchuan benar-benar berakhir dicocokkan dengan Ku Uya. Oleh karena itu, hati semua orang terkepal. Lawan Bai Shishi langsung mengaku kalah. Tetapi ketika mereka melihat tablet Longchen, mereka terengah-engah. Nama di atasnya adalah Liao Yuhuang, ahli sekte sitar yang tak terduga. Lawan Bai Shishi dan Gu Yuhuang mengaku kalah, jadi hanya ada enam pertandingan untuk delapan besar. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Bai Shishi berbicara dengan Tuan Muda Changchuan untuk pertama kalinya. Ekspresi Tuan Muda Changchuan sangat serius. Saya mungkin bukan lawannya, tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan kartu trufnya. Petik 2. Tuan Muda Changchuan juga seorang ahli sejati. Dia bahkan pernah bertarung melawan Ku Uya sebelumnya. Pertempuran itu telah berlangsung ribuan kali sebelum Tuan Muda Changchuan kalah dari kutukan Ku Uya. Setelah Longchen menunjukkan alasan kekalahannya, Tuan Muda Changchuan merasa bahwa dia bisa menang. Tapi kekuatan Ku Uya telah melonjak. Dia sekarang mampu menerima serangan item harta karun dengan tubuh telanjangnya. Itu tidak bisa dipercaya. Satu-satunya di sini adalah sekutu, jadi Tuan Muda Changchuan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa mengalahkan Ku Uya. Dia hanya bisa melepaskan kekuatan penuhnya dan mengeluarkan kartu trufnya. Kamu harus langsung mengakui kekalahan, kata Longchen. Saudara panjang, ekspresi Tuan Muda Changchuan berubah. Longchen melambaikan tangannya. Aku tidak punya niat untuk meremehkanmu. Jika Anda tahu Anda tidak bisa mengalahkannya, jangan melawannya. Jangan biarkan semua ketajaman Anda mengempis. Dalam pertarungan antara para ahli, peluang menang dengan langkah mengejutkan sangat rendah. Pada akhirnya, Anda bersaing dengan kekuasaan. Dalam satu lawan satu, mengetahui kartu truf seseorang atau tidak tidak membuat banyak perbedaan. Selanjutnya, Ras Full Moon Anda berspesialisasi dalam kekuatan, bukan? Racun dan kutukannya adalah penghitung sempurna Anda. Bahkan jika Anda sama-sama cocok, Anda akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Setiap kekalahan dari seorang ahli akan mempengaruhi ketajaman mereka. Jika Anda kehilangan orang yang sama dua kali, maka bahkan jika Anda siap secara mental, Anda secara tidak sadar akan membentuk ketakutan naluriah terhadap ahli jenis itu. Itu tidak bermanfaat untuk kultifasi Anda di masa depan. Petik 2 Tapi aku agak tidak mau mengakui kekalahan begitu saja. Tuan Muda Changchuan mengepalkan tinjunya. Dia berasal dari daerah terlarang kehidupan misterius. Jika dia mengaku kalah di sini, itu akan kehilangan muka. Long Chen tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orangmu tidak ingin kamu keluar semua dalam konvensi ini? Jika Anda mundur sekarang, Anda bisa mengatakan bahwa Anda mengikuti perintah mereka. Petik 2 Tetapi Apa tapi? Dengarkan aku, pertahankan kekuatanmu saat dibutuhkan, kata Long Chen. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Pada akhirnya, Tuan Muda Changchuan memilih untuk mendengarkan Long Chen dan mengakui kekalahan. Hal ini menyebabkan kegemparan. Tidak ada yang mengira dia akan mengakui kekalahan. Mereka kecewa. Dengan Bai Xiaole dikalahkan dan Tuan Muda Changchuan mengakui kekalahan, pihak Akademi Cakrawala Tinggi hanya memiliki Long Chen dan Bai Shishi yang tersisa. Setelah undian diambil, semua orang kembali ke tempat tinggal mereka. Setelah satu hari, pertempuran dimulai kembali. Suasana menjadi sangat tegang sekarang. Mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasi, dan semua orang mencengkeram batu giyok fotografi, ingin merekam setiap pertempuran. Zhongling, Zhongxiu, dan yang lainnya sudah lama tiba di tribun penonton. Mereka semua bersorak ketika mereka melihat Long Chen. Semua murid Akademi Cakrawala Tinggi bersorak untuk Long Chen. Namun, sorakan mereka tidak sekeras kemarin. Itu karena lawannya adalah Liao Yuhuang. Liao Yuhuang juga telah memenangkan rasa hormat dan kekaguman mereka. Sekarang mereka berdua berkelahi, mereka tidak tahu harus bersorak untuk siapa. Salah satu dari mereka pasti akan dikalahkan. Yang paling mereka khawatirkan adalah keduanya terluka dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Dalam pertarungan delapan besar, Bai Shishi, Guiyun, dan Ku Wuyah langsung lolos. Hanya ada lima pertandingan tersisa. Long Chen dan Liao Yuhuang berada di pertandingan ketiga. Pertandingan pertama adalah antara para ahli yang mereka tidak tahu. Ini adalah pertarungan untuk delapan besar, dan kedua primal ini mengeluarkan divine art dan teknik dao. Ini adalah pertempuran yang sangat intens. Tidak ada pihak yang menahan. Itu bukan untuk hadiah tetapi untuk kemuliaan. Ada perbedaan besar antara memasuki seratus teratas dan memasuki delapan besar. Jika murid sekte bisa masuk ke delapan besar, maka reputasi sekte itu akan melambung tinggi. Adapun muridnya, mereka mungkin akan menjadi master sekte masa depan. Misalnya, jika empat pejuang keluarga Chu bisa masuk delapan besar, maka reputasi mereka akan melambung, dan mereka akan memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi kepala keluarga Chu. Di dunia ini, ada tiga hal yang paling menggerakkan orang. Kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan. Salah satu dari hal-hal itu bisa membuat seseorang gila. Setelah dua jam, pertempuran tempo tinggi mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Kedua aura mereka mulai turun. Setelah satu pertukaran terakhir, keduanya pingsan. Pada saat ini, orang-orang perusahaan perdagangan Huayun naik ke atas panggung dan mengevaluasi kondisi mereka. Salah satu dari mereka diputuskan untuk memiliki sedikit lebih banyak energi di dalam tubuh mereka dan luka yang lebih ringan, sehingga mereka dinyatakan sebagai pemenang. Namun, darah esensi orang itu telah dinyalakan sampai akhir, jadi bahkan dalam kemenangan, tidak mungkin mereka bisa berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Delapan besar adalah batasnya. Siapapun yang cocok melawan mereka akan mendapatkan pertandingan gratis. Pertarungan kedua dimulai. Kali ini, salah satunya adalah wanita cantik yang berapi-api. Lawannya juga primal yang sangat kuat yang segera memanggil manifestasinya dan melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, wanita cantik itu hanya menyilangkan tangan di depan dada, jemarinya menari-nari. Setelah itu, bumi meledak, dan tanaman merambat keluar dari tanah, menutupi seluruh tahap bela diri. Lawannya baru saja menyerang ketika dia terikat. Lapisan pelindung ki dan manifestasinya dihancurkan oleh tanaman merambat. Dia ahli elemen kayu. Bahkan Long Chen tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan serangan elemental. Cahaya surgawi pada tanaman merambat itu bahkan menghancurkan manifestasi orang itu. Tidak diketahui kekuatan macam apa itu. Aku mengaku kalah. Begitu dia terikat, orang itu buru-buru menyerah. Akibatnya, tangan wanita cantik itu perlahan mengendur, dan mereka berdua dikirim keluar. Dia sekali lagi menang dengan satu gerakan. Long Chen kemudian dikirim ke panggung bersama Liao Yu Huang. Keduanya saling menatap melalui penghalang, dan kerumunan menjadi sunyi senyap. Ini adalah pertandingan antara para ahli. Mereka semua memperhatikan dengan ama. Bab 3132 Skala Musik Saat Long Chen dan Liao Yu Huang muncul di atas panggung, semua orang terdiam. Keduanya dianggap sebagai kontestan untuk tempat pertama. Sekarang mereka akhirnya bertemu satu sama lain dalam bentrokan untuk delapan besar, tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menang. Bolehkah aku begitu berani untuk bertanya siapa yang datang dengan namamu? Tanya Long Chen. Ini ibuku? Jawab Liao Yu Huang. Nama yang bagus. Tampaknya ibumu tidak hanya ahli dalam musik dao. Karena mentalnya pasti telah mencapai tingkat yang patut ditiru juga, kata Long Chen. Tidak mungkin. Bos juga akan menyedot. Seru Bai Xiaole tak percaya. Bai Xiaole tampil rendah hati karena takut memprovokasi Liao Yu Huang. Dia tahu bahwa dia tidak akan membunuhnya, tetapi dia pasti bisa memberinya pukulan yang menyedihkan. Sekarang, Long Chen langsung memuji namanya. Mengjilat but semacam ini agak terlalu langsung. Apa pengecut? Dia takut pada yang kuat. Dia mungkin menampilkan pertunjukan yang bagus melawan yang lemah, tetapi dia menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya ketika dia melihat orang yang sangat kuat. Betul sekali. Sekarang semua orang melihat wajah aslinya. Anda semua ditipu olehnya. Orang ini tidak memiliki kemampuan apapun. Petik 2. Seorang munafik palsu. Sama seperti Bai Xiaole itu, dia menjadi pengecut segera setelah dia menghadapi lawan yang sebenarnya, mencoba untuk menjadi teman. Petik 2. Long Chen, kamu telah kehilangan wajah semua pria. Cepat dan enyahlah. Hanya dalam beberapa saat, beberapa orang mulai berteriak keras. Tidak seperti di awal konvensi ketika penghalang panggung bela diri menghalangi pengaruh dunia luar, sekarang mungkin untuk mendengar orang-orang di tribun. Tetapi jika seseorang di delapan besar dapat dipengaruhi oleh beberapa teriakan acak dari luar, mereka tidak pantas berada di delapan besar. Saudara Long memberi saya terlalu banyak pujian. Tapi ibu saya hampir tidak bisa dihitung sebagai sosok besar. Dia bertanggung jawab atas sekte cabang ke-17 sekte sitar. Aku penasaran, bagaimana kamu tahu? Liao Yu Huang memiringkan kepalanya ke arah Long Chen, tertarik pada bagaimana dia bisa menebak ini. Orang-orang yang mengutuk Long Chen langsung menutup mulut mereka. Yang bertanggung jawab atas sekte ke-17. Lalu bukankah itu master sekte? Tidak ada yang menyangka Liao Yu Huang benar-benar menjadi putri dari ketua sekte ke-17 sekte sitar. Itu berarti dia benar-benar eksistensi yang menakutkan. Sekte sitar adalah salah satu dari empat sekte kuno, dan dao mereka dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Bahkan baptisan waktu tidak mengganggu warisannya. Fondasinya sangat mengejutkan. Sejarah empat sekte kuno membentang lebih jauh dari aula pembunuh darah. Meskipun mereka sangat rendah hati, mereka tetap terkenal. Oleh karena itu, bagi Liao Yu Huang untuk menjadi putri seorang master sekte, tidak heran dia begitu kuat. Orang-orang yang kehilangan tangannya sepenuhnya yakin. Ini sangat sederhana. Dari nama Anda muncul karakter Yu dan Huang. Mereka diambil dari lima nada dan skala 12 poin. Lima nada tersebut adalah Gong, Sang, Jue, Zi, dan Yu. Tangga nada 12 nada dibagi menurut tangga nada Yin dan Yang. Tangga nada yang memiliki enam nada, Huang Zhong, Tai Chu, Guxi, Ruibin, Yi Zhe, dan Wang Zhe, skala Yin juga memiliki enam nada, Dalu, Jia Zhong, Zhonglu, Lin Zhong, Nanlu, Ying Zhong. Nama Anda berasal dari akhir lima nada, Yu, dan kepala tangga nada 12 nada, Huang dari Huang Zhong. Lima nada sebagai fondasi, dengan tangga nada 12 nada sebagai pelengkap, sangat cocok dengan senar langit dan bumi, sehingga menyeratkan penggunaan musik untuk menyatu dengan langit dan bumi, dengan 10 ribu Tao. Sitar memiliki tujuh senar. Selain string langit dan bumi, dari lima, catatan Yu adalah yang paling misterius dan mendalam. Selanjutnya, nada Huang Zhong adalah kepala tangga nada 12 nada, yang mampu mengintip keluar angkasa. Nama seperti Yu Huang dibuat untuk mewujudkan musik Tao. Ini adalah perwujudan dari prinsip-prinsip Tao surgawi. Ketika Anda melihat nasib di depan Anda, seolah-olah Anda melihat jalan berbahaya di depan Anda dan cara Anda datang di belakang Anda. Anda harus selalu memilih ke mana harus pergi. Saya akan membuat tebakan liar bahwa ibumu memberi Anda nama ini karena dia ingin Anda memahami bahwa pembelajaran dan pengalaman sejati hanya dapat datang dari perjuangan melalui dunia ini. Mata Liao Yu Huang melebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen memiliki pemahaman seperti itu. Adapun para penonton, mereka tersesat di awan, bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi itu terdengar masuk akal. Apakah bos benar-benar luar biasa? Dia bahkan tahu hal-hal ini. Seru Bai Xiaole. Menurutmu siapa bos? Dia mengetahui segala sesuatu di dalam langit dan bumi. Jika Anda ingin mengikuti bos, Anda harus belajar lebih banyak, kata Qin Feng sambil tersenyum. Sama seperti semua orang menatap dalam keheningan yang tercengang, Liao Yu Huang benar-benar membungkuk pada Long Chen. Adik perempuan mengagumi bakat kakak Long. Saya tidak pernah berharap Anda memiliki prestasi seperti itu dalam teori musik. Saya ingin meminta beberapa petunjuk dari Anda. Petik 2. Long Chen membalas kesopanannya tetapi menggelengkan kepalanya. Kalau soal teori musik, saya hanya tahu sedikit. Itu tidak bisa dihitung sebagai pencapaian apapun. Satu-satunya alasan saya tahu sedikit ini adalah karena seseorang yang saya kenal adalah ahli sejati dalam hal ini. Saya telah dipengaruhi olehnya, dan sementara saya tidak layak untuk musiknya, bahkan orang bodoh seperti saya dapat belajar sedikit dari waktu ke waktu. Ada seseorang yang bahkan lebih terampil darimu. Lalu saya ingin Anda memperkenalkan kami. Saya akan berterima kasih tanpa henti, kata Liao Yu Huang. Kekasihku ini naik pada saat yang sama denganku dari pesawat yang lebih rendah, tapi kami telah kehilangan koneksi sejak saat itu, dan aku belum menemukan jejaknya di dunia abadi. Namun, setelah naik, saya kira dia akan bergabung dengan sekte sitar Anda. Jadi saya sebenarnya berpikir untuk meminta periyuhuang untuk bertanya di sekitar sekte Anda untuk melihat apakah ada pendatang baru bernama Ziyan. Petik 2 Detak jantung Longchen semakin cepat. Namun, dia tahu seberapa rendah kemungkinan ini. Jika Ziyan benar-benar pergi ke sekte sitar, tidak mungkin dia akan menjadi murid tanpa nama. Dengan bakat dan pemahamannya, dia akan melambung. Seperti yang diharapkan, Liao Yuhuang menggelengkan kepalanya. Permintaan maaf saya. Sekte cabang kami tidak memiliki orang seperti itu. Adapun sekte cabang lain, saya tidak bisa mengatakannya. Sekte cabang tersebar jauh dan luas dan jarang berinteraksi satu sama lain. Kita mungkin tidak berhubungan selama ribuan tahun. Saya dapat melaporkan kepada Master Sekte ketika saya kembali untuk membantu Anda menyelidiki, tetapi Anda tidak boleh menaikkan harapan Anda. Bahkan di antara koneksi kami, hanya ada empat sekte cabang yang sering kami hubungi. Kami tidak dapat mencapai sekte cabang lainnya. Petik 2 Kalau begitu aku akan berterima kasih pada peri Yuhuang atas usahanya. Sekarang, ketika itu datang kepada kita, Long Chen menggosok tinjunya dengan canggung. Penghalang di antara mereka sudah menghilang, dan makna Long Chen jelas. Sekarang setelah mereka selesai berbicara, saatnya untuk memulai bisnis. Tujuan Long Chen adalah skala naga emas. Tidak masalah jika lawannya ramah, karena skala naga itu pasti miliknya. Liao Yuhuang tersenyum. Kakak Long sangat cakep. Saya dapat mengatakan bahwa Anda melihat tempat pertama sebagai sesuatu yang harus Anda dapatkan. Biasanya, saya harus mundur di sini. Tapi aku juga merasa tidak rela melakukannya. Bagaimana kalau aku memutar lagu untukmu? Long Chen tersenyum. Dia mengerti maksudnya. Pada akhirnya, Liao Yuhuang ingin mengujinya. Liao Yuhuang kemudian menekankan tangannya ke sitarnya. Satu nada terdengar, yang menyebabkan ekspresi setiap ahli berubah. Bab 3133 Liao Yuhuang mengakui kekalahan. Suara sitar berbeda. Itu sekarang mampu menembus awan dan membelah batu. Dulu lembut dan lembut, tapi sekarang mengandung niat membunuh yang padat. Saat suara melewati formasi dan memasuki jiwa mereka, jiwa mereka bergidik. Mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah merasakan sakit yang tajam, dan mereka buru-buru mengedarkan kekuatan penuh mereka untuk melawannya. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Betapa menakutkan. Dia belum menggunakan bahkan sebagian kecil dari kekuatannya dalam pertarungan sebelumnya. Dia selalu memadatkan pedang dengan senar sitarnya untuk menyerang. Namun kini musik sitarnya langsung menyerang jiwa. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Sebelumnya, Liao Yuhuang hanya menggunakan satu teknik untuk mengalahkan lawannya. Dia hanya mengeluarkan kemampuan aslinya ketika Long Chen muncul. Kami dilindungi oleh penghalang dan pada jarak seperti itu. Jadi seberapa kuat langkah ini pada Long Chen yang ada di panggung bela diri. Melihat betapa tidak terpengaruhnya Long Chen, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana dia berhasil bertahan hidup. Long Chen berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakangnya. Dia seperti penonton yang penuh hormat, dengan tenang mendengarkan penampilan Liao Yuhuang. Aku akan mempermalukan diriku sendiri. Melihat dia tidak tergerak, Liao Yuhuang tiba-tiba beralih memainkan sitarnya dengan kedua tangan. Jari-jarinya dengan cepat bergerak melintasi senarnya. Musik sitar mulai bergema dengan sungguh-sungguh, dan itu mungkin untuk melihat riak-riak menyebar dari ujung jarinya. Seluruh formasi bergidik karena musik ini Cangkir teh pecah di antara tribun penonton. Pada saat yang sama, orang-orang merasakan jiwa mereka bergetar. Seolah-olah jiwa mereka ditarik keluar. Apa kamu baik-baik saja? Teriakan kaget terdengar. Mereka melihat rekan-rekan mereka mengeluarkan darah dari mata, hidung, dan telinga mereka, tampaknya tanpa mereka sadari. Stan penonton dengan cepat dilemparkan ke dalam kekacauan. Tepat pada saat ini, penghalang tambahan muncul di atas panggung bela diri. Begitu itu muncul, rasa sakit di jiwa mereka langsung turun. Mereka kemudian menatap ngeri pada Liao Yuhuang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa musik sitar dapat menyebabkan efek yang begitu menakutkan. Jika bukan karena formasi, maka selain beberapa ahli puncak terpilih di sini, siapa yang bisa menolaknya? Terlalu menakutkan. Saya sudah lama mendengar bahwa sekte sitar adalah kepala dari empat sekte kuno, dan mereka semua memiliki warisan kuno. Tapi jarang melihat murid-murid sekte sitar berkeliaran di dunia. Hari ini, saya akhirnya menjadi saksi kekuatan mereka. Orang-orang menghela nafas dengan takjub. Datang untuk menonton konvensi Marsial Dao ini jelas merupakan keputusan yang tepat. Liao Yuhuang menakutkan, tetapi Long Chen juga monster. Ekspresinya bahkan tidak berkedut menghadapi serangan ini. Ruang memutar di atas panggung bela diri, dan riak bisa terlihat terbang. Adapun Long Chen, dia berdiri hanya 30 meter di depan Liao Yuhuang. Musiknya jelas memasuki telinganya. Tiba-tiba, ekspresi Liao Yuhuang berubah dan tempo meningkat, terdengar tergesa-gesa. Retakan menutupi panggung bela diri. Permukaan panggung bela diri runtuh dan tenggelam, tampaknya akan jatuh ke dalam jurang maut. Namun, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Long Chen runtuh, pilar bumi tetap berada di bawah Long Chen. Itu seperti stalagmit tunggal. Apa itu? Apakah itu ilusi? Jurang tak berdasar yang tiba-tiba muncul di panggung bela diri itu mengejutkan. Itu seperti rahang binatang raksasa yang menganga. Sepertinya tidak. Jika itu ilusi, Long Chen tidak akan berdiri di satu-satunya tempat yang stabil. Dia pasti menggunakan beberapa teknik untuk memblokir serangan Liao Yuhuang dan melindungi tanah di bawahnya. Sama seperti semua orang menebak, panggung bela diri perlahan pulih dengan sendirinya. Ini menegaskan bahwa itu bukan ilusi, itu nyata. Namun, sampai sekarang, mereka belum pernah melihat kerusakan seperti itu terjadi pada tahap bela diri. Meskipun aku selalu merasa bahwa Liao Yuhuang ini adalah eksistensi yang sangat kuat, aku tidak berharap dia menjadi lebih menakutkan dari yang aku bayangkan. Bai Xiaole menjulurkan lidahnya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Liao Yuhuang, tetapi dia masih meremehkan kekuatannya. Saat itu, musik sitar yang mendesak tiba-tiba berhenti, dan satu nada berat terdengar. Pada saat itu, semua orang yang menonton merasa seperti hati mereka dihancurkan. Semua orang terkejut. Mereka melihat Liao Yuhuang memegang kecapi di satu tangan sementara yang lain menarik seutas tali. Ini tidak lagi bermain musik. Dia telah memusatkan semua kekuatan misteriusnya ke dalam satu tali. Liao Yuhuang kemudian memetik senar kedua. Akibatnya, semua orang merasa kepala mereka akan terbelah. Merasa ngeri, mereka tidak tahu apakah mereka harus terus menonton atau melarikan diri. Ini benar-benar berbeda dari serangan biasa. Itu melewati formasi dan melukai mereka. Saat Liao Yuhuang meraih senar ketiga, Long Chen mengangkat kepalanya dan meraung. Raungan itu sepertinya mengandung teriakan naga, dan itu menembus formasi dan menghancurkan awan di langit. Itu seperti raungan surgawi, seperti lolongan Raja Iblis. Gelombang suara kemudian membentang di seluruh panggung bela diri. Musik sitar dan raungan bentrok, mengakibatkan panggung bela diri bergidik intens. Baik Long Chen dan Liao Yuhuang kemudian dikirim terbang. Setelah itu, keduanya stabil di udara. Ada pun tahap bela diri di bawah kaki mereka. Itu hancur dan perlahan pulih. Sejak awal, penyembuhannya tidak mampu mengimbangi kehancuran. Liao Yuhuang terluka. Teriakan kaget terdengar. Mereka melihat darah menetes dari salah satu tangannya yang tergantung lemas. Permintaan maaf saya. Energi mental Anda terlalu kuat. Itu sudah menjadi batas saya. Saya tidak punya pilihan selain melakukan serangan balik, kata Long Chen. Liao Yuhuang menggelengkan kepalanya. Kemampuan saya belum mencapai kesempurnaan, dan masih banyak lubang di antara catatan saya. Aku benar-benar malu. Untuk saudara Long hanya bertahan sudah merupakan konsesi besar. Saya malu telah mengeluarkan seni penggabungan lima nada yang belum matang. Terima kasih telah berbelas kasih. Pertempuran ini sangat menguntungkan saya. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membalas budi. Liao Yuhuang menangkupkan tinjunya ke Long Chen dan pergi dengan sitarnya. Dia mengaku kalah. Long Chen kemudian kembali ke tribun penonton. Ketika dia tiba, Luo Bing dan yang lainnya segera memberi selamat padanya. Baru saja, mereka benar-benar khawatir. Tidak ada yang menyangka Liao Yuhuang begitu menakutkan. Sebenarnya, dialah yang memiliki belas kasihan. Kami hanya memiliki bentrokan mental. Jika kami bertarung habis-habisan, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Long Chen memandang Liao Yuhuang yang jauh dan menghela nafas. Dia benar-benar menakutkan. Karena itu masalahnya, itu benar-benar akan menjadi keputusan terbaik bagi Ziyan untuk pergi ke sekte sitar. Energi pikiran. Bagaimana energi mental bisa begitu menakutkan? Tanya Lu Ming Suan. Energi mental adalah hal yang paling sulit untuk diolah. Itu terlalu misterius dan sulit didapat. Pertarungan yang menakutkan itu hanya merupakan hasil dari bentrokan energi mental. Itu melebihi jangkauan pemahaman kebanyakan orang. Lot untuk empat besar sedang ditarik. Seru Luo Bing tiba-tiba. Karenanya, semua orang langsung tegang. Pertempuran berikutnya akan lebih intens. Tablet Bai Shishi menyala. Ketika mereka melihat lawannya, ekspresi semua orang menjadi berat. Ku Wu Ya. Bab 3134 Mati Wu. Bai Shishi akhirnya bertemu dengan Ku Wu Ya. Semua orang tahu bahwa mereka akan bertemu satu sama lain cepat atau lambat, tetapi sekarang setelah itu terjadi, hati mereka bergetar. Long Chen melihat tabletnya sendiri dan menghela nafas. Itu bukan Ku Wu Ya. Dia baru saja melihat nama itu sebelum menjadi redup. Jelas, lawannya langsung mengaku kalah setelah melihat bahwa itu adalah dia. Nama-nama para pejuang muncul di udara untuk dilihat semua orang. Long Chen melihat Bai Shishi melawan Ku Wu Ya, dan lawan Ku Wu Ya adalah Dai Wu. Dai Wu itu adalah wanita misterius yang tidak diketahui asalnya. Pasangan lainnya bukan urusan mereka. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Meskipun mereka berdua kuat, tidak ada cara bagi mereka untuk dibandingkan dengan Ku Wu Ya, Gu Yun, dan yang lainnya. Mereka telah berhasil mencapai titik ini, bukan berkat kekuatan tetapi keberuntungan. Ketika mereka berdua melihat bahwa mereka sedang berkelahi, mereka langsung melakukan diskusi rahasia. Salah satunya mengaku kalah, memberikan posisi empat besar kepada yang lain. Tapi lawannya harus membayar cukup banyak. Namun, bahkan jika orang itu berhasil masuk ke empat besar, perjalanannya akan berhenti di situ. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung di pertandingan berikutnya. Apa yang dia inginkan tidak lebih dari peringkat. Dua dari empat pertarungan telah mengakibatkan orang mengakui kekalahan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Sekarang yang tersisa hanyalah pertarungan Bai Shishi melawan Ku Wu Ya dan pertarungan Gu Yun melawan Dai Wu. Ekspresi Bai Shishi tenang, tidak menunjukkan kegugupan sedikitpun. Namun, yang lain penuh dengan saraf. Bagaimanapun, Ku Wu Ya adalah monster. Ketika semua orang kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat, ibu Bai Shishi memanggil putrinya ke kamarnya. Tidak diketahui apa yang mereka lakukan, tetapi Bai Shishi tidak kembali sampai keesokan harinya. Pada hari berikutnya, ketika mereka kembali, tidak ada sorakan, hanya tekanan monumental yang menggantung di udara. Itu sulit untuk bernapas. Semua orang menatap Bai Shishi dan Dai Wu dengan gugup. Kedua wanita cantik yang tak tertandingi ini akan melawan dua monster yang menakutkan. Murid-murid Akademi Cakrawala Tinggi mengepalkan tinju mereka, bahkan tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka semua berharap Bai Shishi menang, tetapi mereka takut mengatakan apapun akan memengaruhinya. Semua orang telah tiba, tetapi masih ada waktu sampai pertarungan dimulai. Oleh karena itu, semua orang menatap Ku Wu Ya, Gui Yun, Bai Shishi, dan Dai Wu. Ku Wu Ya sangat besar. Duduk di sana, dia seperti gunung kecil. Matanya terpejam, tetapi aura yang dia pancarkan membuat orang lain ketakutan. Adapun Gui Yun, dia mengenakan jubah hitam yang menutupi sebagian besar wajahnya. Itu adalah pakaian dari Blood Kill Hall. Dia sebenarnya telah memilih untuk mengganti pakaiannya untuk pertempuran hari ini. Bai Shishi duduk di sana dengan gaya lotus seperti patung Dewi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun hari ini. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Dai Wu sebenarnya memilih untuk berdiri dan berjalan dari sudutnya. Yang mengejutkan adalah dia menuju Long Chen. Di bawah tatapan terperangah yang tak terhitung jumlahnya, Dai Wu berjalan ke Long Chen. Bahkan Long Chen terkejut. Nona Dai Wu, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Bahkan Bai Shishi membuka matanya dan melihat ke atas. Luo Bing dan yang lainnya semua menatap, tidak tahu apa yang diinginkan Dai Wu. Lagi pula, sejak awal, Dai Wu tidak pernah mengatakan apapun kepada mereka. Mereka tidak memiliki interaksi. Kenapa dia tiba-tiba datang? Dai Wu memandang Long Chen dengan cermat. Dia kemudian perlahan-lahan berlutut, mengambil tangan Long Chen, dan mencium punggungnya. Prajurit yang diberkati oleh Ras Butterfly Spirit, jika aku mati, aku mohon padamu untuk membantuku mencapai keinginan hatiku dan membunuh penjahat itu. Anda. Long Chen terkejut. Wanita ini sebenarnya tahu bahwa dia memiliki tanda Ras Butterfly Spirit di punggung tangannya. Bai Shishi dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka menutup mulut mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wanita yang begitu kuat berlutut di depan Long Chen. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan lainnya juga terkejut, tetapi mereka juga merasa sangat iri padanya. Wanita cantik yang tak terlukiskan ini sebenarnya telah bertindak begitu intim dengan Long Chen. Tepat pada saat ini, tahap bela diri diaktifkan. Dai Wu memandang Long Chen dengan dalam dan menghilang, muncul kembali di panggung bela diri. Adapun tangan Long Chen, aromanya tetap ada di sana. Bahkan sebelum Long Chen mengerti apa yang sedang terjadi, Dai Wu dan Gu Yi Yun berada di panggung bela diri. Gu Yi Yun dengan acuh tak acuh berkata, kamu datang untuk membalas dendam. Dai Wu dengan dingin berkata, untuk mendapatkan berkah dari Tau Surgawi, kamu menggunakan metode paling kejam untuk mengekstrak jiwa ras kupu-kupu, membuatnya mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan sebelum kematiannya. Perlombaan roh kupu-kupu pada dasarnya baik. Mereka tidak pernah menyimpan dendam terhadap siapapun. Tapi sebagai roh bunga pendampingnya, aku tidak begitu baik. Aku ingin balas dendam. Aku akan menggunakan hidupmu sebagai persembahan untuk semangat kepahlawanannya. Mendengar ini, kegemparan meledak. Ras kupu-kupu roh dikenal sebagai ras yang paling baik hati, dan mereka tidak pernah bertarung dengan ras lain. Bahkan ketika orang lain membunuh anggota mereka, mereka tidak pernah menyimpan dendam dan membalas dendam. Ras kupu-kupu roh tidak pernah memprovokasi siapapun dan hanya membantu orang lain. Apalagi, jika orang lain membantu mereka, mereka akan mengingatnya seumur hidup. Mereka sangat jarang terlihat, tetapi jika seseorang bertemu dengan mereka, dia tidak akan menyakiti mereka. Mereka terlalu baik bagi orang-orang untuk tidak menyakiti mereka dengan sengaja. Guiyun telah membunuh satu. Dan sekejam mungkin, itu langsung membuat marah banyak orang. Jalur kultivasi adalah jalan di mana yang kuat dihormati, sedangkan yang lemah adalah mangsa. Sebagai seseorang yang kuat, saya secara alami akan menginjak-injak orang lain sebagai batu loncatan saya. Jika saya mencapai alam abadi, saya secara alami akan diberkati oleh surga. Kematiannya juga akan dianggap berguna. Bagaimana saya salah? Guiyun melengkungkan bibirnya dengan jijik. Diam. Untuk mencapai alam itu, Anda pikir Anda bisa dengan bebas menginjak-injak kehidupan orang lain. Apakah Anda tahu esensi kehidupan yang sebenarnya? Petik 2. Saat Daiwu merentangkan tangannya, panggung bela diri berubah. Kicau burung memenuhi udara, dan rumput menutupi tanah. Anak sungai kecil dan sungai memotong dataran yang dipenuhi dengan aroma bunga yang kuat. Pada saat ini, kupu-kupu cantik satu demi satu muncul melayang melintasi bunga. Ada satu kupu-kupu muda yang sedang bermain di sekitar bunga yang cantik. Bunga itu tiba-tiba tumbuh, memperlihatkan seorang gadis di dalamnya. Setelah itu, kupu-kupu juga berubah wujud menjadi seorang gadis. Kedua gadis itu berpegangan tangan dan tertawa, berlarian di rerumputan. Tawa polos mereka sudah cukup untuk membuat orang melupakan keributan dunia. Mereka membenamkan diri di dunia ini. Adegan itu berkembang. Kedua gadis itu tumbuh, dan tanda yang identik muncul di dahi mereka. Gadis yang telah berubah dari bunga adalah Daiwu. Pada saat itu, semua orang mengerti. Setelah itu, pemandangan berubah sekali lagi. Seorang wanita dengan sayap kupu-kupu diikat ke altar pengorbanan, berteriak kesakitan. Rantai menembus tubuhnya. Di ujung rantai itu ada tangan gemuk. Ketika dia melihat pemandangan itu, niat membunuh melonjak di mata Long Chen, dan itu bukan hanya dia. Semua orang marah. Kasar. Bab 3135 Guiyun jahat. Tangan yang memegang rantai itu milik Guiyun. Rune spiritual mengalir ke bawah rantai, diserap ke tangannya. Wanita kupu-kupu roh menjerit kesakitan. Namun, Guiyun tetap tanpa ekspresi, sama sekali mengabaikan rasa sakitnya karena jiwanya terkoyak. Tidak lama kemudian teriakannya semakin lemah, sampai mereka pergi. Saat jiwanya padam, tubuh fisiknya mulai terkorosi hingga berubah menjadi debu. Angin sepoi-sepoi kemudian membuatnya menghilang ke langit dan bumi. Perlombaan tari kupu-kupu saya adalah ras spiritual lain bersama dengan ras roh kupu-kupu. Saya memiliki kontrak seumur hidup dengannya. Setelah dia meninggal, umur panjangku juga hampir habis. Ras Butterfly Spirit mungkin terlalu baik untuk menyimpan dendam, tapi Ras Butterfly dan saya berbeda. Aku akan membalaskan dendamnya. Tatapan daewu mengandung rasa sakit, kebencian, dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Haha, aku telah membunuh banyak orang dari Ras Butterfly Spirit. Ada juga banyak orang yang datang untuk membalas dendam. Tapi yang lemah adalah yang lemah. Mereka hanya bisa pasrah pada nasib mereka. Kamu tidak mengerti. Ini hanya takdirmu. Guiyun tertawa seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Saat itu, penghalang di antara mereka menghilang dan daewu melambaikan tangannya. Setelah itu, bumi terbelah, dan duri kayu melesat keluar. Pada saat yang sama, riak muncul di udara dan ruang hancur. Fragmen ruang waktu menari-nari di udara. Energi agung bahkan meluas keluar dari formasi untuk memberi para penonton perasaan tercekik. Rasanya seolah-olah tubuh mereka akan terkoyak. Duri kayu kemudian menghantam penghalang panggung bela diri, menyebabkannya bergidik. Riak muncul di dalamnya. Ada tanda-tanda samar bahwa itu pecah, mengejutkan semua orang. Kekuatan macam apa ini? Duri kayu dan tanaman merambat raksasa memutar melalui seluruh tahap bela diri. Itu menjadi dunia kayu. Melalui formasi, mereka bisa melihat daewu muncul di udara. Dia benar-benar mulai menari. Gerakannya tampaknya menjadi lambang tao surgawi. Seolah-olah satu gerakan darinya, satu tatapan, bisa mengeluarkan kekuatan tao surgawi. Saya mengerti. Dia menggunakan tubuh sebagai tao. Tariannya menggantikan segel tangannya. Seru luo sue. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ras ajaib seperti itu. Daiwu seperti elf agung yang menari di udara. Saat dia menari, pancang kayu dan sulur meliup meraung di udara, berputar bersama menjadi naga kayu raksasa. Panggung bela diri telah lama menghilang di bawah dunia kayu ini. Adapun guiyun, dia juga ditutupi olehnya. Ketika retakan muncul di penghalang panggung bela diri, penghalang kedua muncul lagi. Baru pada saat itulah kekuatan Daiwu terkandung. Pemandangan ini membuat orang gemetar. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya naga kayu itu. Bahkan ruang dikompresi hingga hampir runtuh, jadi tubuh fisik normal akan hancur berkeping-keping. Bahkan primal tidak bisa mendekat. Inilah yang mereka sebut kekuatan absolut. Di mana guiyun, apakah dia dibunuh? Naga kayu telah menutupi seluruh panggung bela diri. Mereka tidak bisa melihat sosok guiyun. Tiba-tiba, sinar cahaya yang menyilaukan muncul di panggung bela diri, dan naga kayu itu hancur berkeping-keping. Apa? Sosok guiyun muncul, tubuhnya dikelilingi oleh api surgawi yang membakar sekuat matahari. Dia seperti dewa, tongkat kayu bahkan tidak bisa mendekatinya. Seperti ngengat yang terbang ke dalam api, kamu memilih untuk bunuh diri. Dalam nyala api itu terdengar suara menghina guiyun. Orang-orang menatap tak percaya, bagaimana seni magis kayu yang begitu kuat dipatahkan dengan begitu mudah olehnya. Sepertinya aku meremehkan kejahatanmu. Anda telah membunuh terlalu banyak anggota Ras Butterfly Spirit. Anda telah berhasil sepenuhnya bergabung dengan berkah Ras Butterfly Spirit. Mereka adalah ras pendamping untuk lomba tari kupu-kupu saya, dan Anda telah menggunakan restu mereka untuk memecahkan seni rahasia lomba tari kupu-kupu saya. Tidak peduli seberapa besar kekuatanku, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Daiwu menatap guiyun, matanya penuh kebencian namun juga ketidakberdayaan yang mendalam. Seni rahasia ini hanya bisa dilawan oleh Ras Butterfly Spirit. Dia berharap untuk menggunakan seni rahasia ini untuk menekannya, tetapi tanpa diduga, dia telah menyerap terlalu banyak jiwa dan darah Ras Butterfly Spirit. Tidak hanya itu, dia pasti juga membunuh banyak ahli dari Ras Butterfly Dance. Dia sangat jelas tentang seni rahasia mereka. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa keluar dengan mudah. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Anda adalah nengat yang terbang ke dalam api. Jika Anda tidak datang ke sini, Anda akan memiliki setidaknya beberapa bulan lagi. Tapi Anda hanya harus mengirim diri Anda sendiri ke kematian Anda. Karena itu masalahnya, saya tidak akan berdiri di atas kesopanan. Saya akan mengambil energi roh kayu Anda. Guiyun tiba-tiba mulai berjalan di udara menuju Daiwu. Saat dia berjalan, apapun yang menghalangi jalannya hancur. Saya mengerti, Anda tidak hanya menyerap esensi dari Ras Butterfly Spirit tetapi juga Ras Butterfly Dance saya. Sebagai seorang pembunuh, Anda menghususkan diri dalam menyembunyikan diri. Sementara itu, kami, Ras Kupu-Kupu, memiliki kemampuan surgawi untuk bergabung ke surga dan bumi. Anda ingin mendapatkan kemampuan ini untuk membuat seni penyembunyian Anda sempurna. Percikan pemahaman muncul di mata Daiwu. Jadi bagaimana bahkan jika kamu mengerti sekarang? Di mataku, orang lemah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengeluh atau melawan. Anda ada di dunia ini untuk digunakan oleh yang kuat. Itu adalah takdirmu. Jangan salahkan aku. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Petik 2. Guiyun tiba-tiba menghilang. Ruang di belakang Daiwu terbelah dan sebuah tangan meraih kepala Daiwu. Namun, tanda bunga kemudian muncul di tangan Daiwu. Spes memutar dan dia membanting tangannya ke tangan itu. Akibatnya, ledakan kuat menyebabkan ruang di dalam panggung runtuh. Penonton melompat kaget. Satu telapak tangan bisa membuat ruang meledak. Kekuatan macam apa yang dikandungnya? Hati-hati. Longchen tiba-tiba meneriakan peringatan, tetapi sudah terlambat. Telapak tangan Daiwu hanya mengenai udara. Tangan itu bukanlah tubuh sejati Guiyun. Tepat pada saat itu, belati jahat menusuk bagian belakang hatinya. Wajah gemuk dan jahat Guiyun muncul begitu saja. Bentuk kehidupan yang lebih rendah, sekarang apakah kamu percaya pada nasibmu? Bab 3136 Kemarahan Longchen. Napas semua orang berhenti. Telapak tangan Daiwu menyebabkan ruang runtuh, tetapi belati Guiyun telah menusuk jantungnya. Bahkan melalui formasi, udara seram dari belati itu membuat jiwa orang-orang bergidik. Itu seperti iblis telah mengutuknya, memberi nyaki yang jahat, gelap, dan haus darah. Rune hitam langsung menutupi tubuh Daiwu. Itu seperti mangsa yang mengikat jaring, dan tubuhnya mulai membatu. Guiyun, lepaskan dia dan aku akan menggunakan hidupnya untuk menukar hidupmu, kata Longchen. Apakah itu ras butterfly spirit atau ras butterfly dance? Mereka berdua adalah ras yang baik. Longchen tidak mau melihat mereka mati begitu saja. Meskipun dia juga tahu bahwa Daiwu tidak akan bisa hidup lama karena kehilangan pasangan kontraknya, dia tidak mau menonton ini. Itu seharusnya tidak menjadi takdirnya. Mungkin dia bahkan memiliki pil obat yang bisa menyelamatkan hidupnya. Guiyun terkejut. Dia dengan cepat mengerti maksudnya dan tertawa. Longchen menatapnya dengan cahaya yang kuat di matanya. Tidak ada yang perlu ditertawakan. Saya tidak pernah bercanda dengan musuh saya. Pertama kali aku melihatmu, aku siap untuk membunuhmu. Jika kamu melepaskannya, maka ketika kita bertarung, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika Anda membunuhnya, saya, Longchen, bersumpah untuk memburu Anda apakah Anda melarikan diri ke surga atau neraka. Bahkan jika En Puda mendukungmu, itu tidak akan mengubah nasibmu dibunuh olehku. Kata-kata Longchen bergema di udara dan melalui hati orang-orang. Longchen sebenarnya berencana membunuh Guiyun. Dari mana datangnya kepercayaan diri itu? Hahaha, apakah kamu mengancamku? Betapa menggelikan, Guiyun tertawa sampai lemak di wajahnya memantul. Saya tidak pernah mengancam siapapun. Saya hanya menyatakan fakta, kata Longchen. Melihat Daiwu ditangkap, kesedihan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Apakah dunia ini benar-benar memiliki kebaikan yang dibalas dengan kebaikan? Lalu mengapa ras yang baik seperti itu berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Di pesawat yang lebih rendah, dia bertemu dengan ras spirit dan ras luo spirit. Mereka semua ras yang baik, tapi apa balasan kebaikan mereka? Mereka hanya menerima kesedihan dan rasa sakit. Dunia fana seperti itu, dan dunia abadi juga sama. Tangan Dewa Brahma telah menyebar ke seluruh dunia abadi. Anjing-anjingnya ada di sembilan negeri dan sepuluh negeri. Enpuda tidak lebih dari salah satu anjingnya, tetapi dia telah mendirikan aulah pembunuh darah yang membuat orang takut. Dewa Brahma adalah musuh takdir Longchen. Kehilangan lima penguasa, Ling Yunzi, orang tua, Ku Jianying, Hu Feng, semua orang dalam pertempuran itu, semuanya dapat ditelusuri kembali ke Dewa Brahma. Bahkan jika Longchen bukan pewaris bintang sembilan, dia tidak akan melepaskan Dewa Brahma. Agar Ku Yun muncul di hadapannya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Namun, pada saat ini, Longchen rela membiarkannya pergi untuk Dai Wu. Ini bukan ancaman, tapi selain dirinya, semua orang mengira dia gila. Saat semua orang menatapnya dengan kaget dan jijik, Dai Wu tersenyum lembut. Longchen, kamu orang baik, pejuang sejati. Lomba tarik kupu-kupu saya akan selalu mengingat kebaikan Anda. Namun, saya tidak punya waktu lama. Melepaskan iblis ini tidak sepadan. Petik 2 Kata-kata Dai Wu tiba-tiba terputus oleh teriakan. Belati Gu Yun mulai menyedot esensi jiwa dan darah rohnya. Berhenti. Kamu kasar. Berhenti sekaligus. Tangisan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari tribun penonton. Ledakan. Sosok hitam tiba-tiba menyerbu di panggung bela diri. Akibatnya, cahaya surgawi mengalir di atas penghalang panggung bela diri dan pedang rahasia ditembakkan. Idiot ini. Bai Sishi dan yang lainnya tercengang. Long Chen benar-benar menyerbu ke atas panggung. Harus diketahui bahwa formasi panggung bela diri mencegah gangguan seperti itu. Bahkan Patriar Kupu-Kupu Bunga, seorang ahli dewa surgawi, terluka parah karenanya. Mengapa Long Chen tiba-tiba berubah menjadi idiot pada saat seperti itu? Tindakan ini praktis mengirim dirinya ke kematiannya. Pedang rahasia bersiul ke arah Long Chen. Pada saat ini, Rune mengalir di atas tangan Long Chen dan sekelompok api muncul di jari-jarinya. Setiap klaster berisi Rune yang berbeda. Bang! Telapak tangan Long Chen kemudian menabrak pedang rahasia dan itu benar-benar terlempar ke udara. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Pedang rahasia itu dikirim terbang oleh Long Chen. Penghalang itu sekali lagi bergidik. Beberapa pedang rahasia sekarang bersiul ke arah Long Chen. Prajurit pemberani, terima kasih atas kebaikanmu. Saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah ini. Sebuah Rune bunga tiba-tiba muncul di tangan Dai Wu dan dia membantingnya di belakangnya. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga bahkan Gui Yun tidak menyangka dia mampu melakukan hal seperti itu. Ledakan. Tangan Dai Wu menghantam tubuh Gui Yun. Dia batuk darah dan dadanya hampir tertusuk. Tanda bunga dicap di dadanya. Dai Wu tersenyum. Kamu tidak pernah mengharapkan ini, kan? Saya tahu bahwa saya tidak bisa mengalahkan Anda, sehingga telapak tangan saya sengaja dilewatkan. Sebagian dari kekuatan saya disegel ke tangan saya yang lain, dan segel spiritual saya sekarang dicap di tubuh Anda. Dengan restu Long Chen dari Ras Butterfly Spirit, bahkan jika seni penyembunyian Anda benar-benar sempurna, Anda tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya percaya bahwa seorang pejuang seperti dia dapat membunuh Anda begitu Anda tidak dapat bersembunyi darinya. Lalu aku juga menyelesaikan misiku. Aku bisa bergabung, rekanku. Cahaya yang tersisa di matanya menghilang. Sama seperti itu, dia jatuh dari udara. Telapak tangannya yang terakhir telah menghabiskan semua umur panjangnya yang tersisa. Namun senyum manis tetap tersungging di wajahnya. Guiyun terkejut dan marah. Dia mengedarkan energinya, tetapi dia tidak dapat menghilangkan tanda di dadanya. Tanda itu aneh. Itu tenggelam ke dalam garis keturunannya, tulangnya, dan bahkan jiwanya. Pelacur, mati. Guiyun dengan marah melepaskan tinjunya, menghancurkan tubuh Daiwu. Namun, tidak ada darah yang muncul. Dia berubah menjadi kelopak bunga yang menari-nari di udara. Ras butterfly dan sebukanlah manusia. Itu bisa dianggap sebagai cabang dari iblis bunga, jadi kelopak bunga itu adalah tubuhnya. Mereka jatuh, akhir dari kehidupan yang indah. Guiyun. Suara Longchen sepertinya datang dari kedalaman neraka. Entah bagaimana, dia telah menghindari semua pedang rahasia itu dan sekarang berdiri di depan penghalang panggung bela diri. Tapi sudah terlambat. Bab 3137 by CCVS. Ku Uya. Daiwu meninggal. Seorang wanita yang baik menemui ajalnya karena balas dendam, tapi dia pergi dengan senyuman. Kesan yang dia tinggalkan meninggalkan semua orang dalam kesedihan. Itu membuat orang merasa bahwa dunia ini tidak adil. Ras butterfly spirit dan butterfly dance adalah teman. Menyaksikan kelopak-kelopak itu jatuh, orang-orang merasa seperti mereka bisa melihat kupu-kupu cantik terbang di antara kelopak-kelopak itu. Bunga dan kupu-kupu itu indah. Mereka berubah menjadi dua gadis yang berpegangan tangan dan tertawa saat mereka berlari melewati rumputan. Mereka hampir bisa mendengar tawa polos mereka. Mereka mencintai dunia ini dan mencintai kehidupan yang damai. Mereka baik dan murni, tapi dunia mereka telah hancur. Pada saat ini, kelopak bunga memudar ke langit dan bumi. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya basah tanpa mereka sadari. Berapa banyak orang yang ingin menjalani kehidupan seperti itu? Berapa banyak orang yang ingin melarikan diri dari perjuangan dunia kultifasi dan menjalani kehidupan yang damai di suatu tempat yang jauh? Sebuah kehidupan di mana Anda tidak perlu khawatir tentang apakah Anda akan hidup untuk melihat hari berikutnya. Namun, hari ini, mereka secara pribadi menyaksikan dunia yang mereka impikan hancur. Oleh karena itu, banyak orang mengepalkan tangan mereka dengan marah, menatap Guiyun dengan kebencian. Longchen berdiri di depan penghalang. Semua orang melihatnya mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga pembuluh darah berdenyut di dalamnya. Tubuhnya masih gemetar. Tampaknya kemarahannya telah mencapai semacam batas. Longchen Pada saat ini, Bai Shishi, Lu Mingxuan, Luo Sui, Luo Qing, dan yang lainnya berlari untuk menarik Longchen kembali dan menenangkannya. Jika dia menyerang penghalang, itu tidak lagi hanya bertahan secara pasif. Itu benar-benar akan mencoba untuk melenyapkannya. Kemarahan yang tak berdaya sangat menyedihkan. Jangan terburu-buru. Aku akan mengirimmu untuk menemani mereka segera karena kamu sangat menyukainya, kata Guiyun dengan nada menghina. Dia diusir dari panggung. Di tribun penonton, dia membuat gerakan memotong tenggorokan ke arah Longchen. Longchen, jangan terburu-buru. Anda akan segera melawannya. Anda juga mengkhawatirkan Peri Shishi. Bagaimana dia bisa melawan Kuuya dalam keadaan seperti ini? Kata Luo Sui, memperhatikan bahwa blutki Longchen beredar lebih cepat. Sepertinya dia akan menyerang Guiyun. Bai Shishi menatap Longchen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Longchen mengepalkan giginya, tapi setelah melihat Bai Shishi, dia menahan amarahnya. Luo Sui benar, Bai Shishi akan mulai bertarung. Mengabaikan apakah Guiyun akan menyambut pertarungannya di luar ring atau tidak, bahkan jika dia melakukannya, Tuan Rumah tidak akan mengizinkannya. Ini hanya akan mempengaruhi Bai Shishi, sementara Kuuya tetap tidak terpengaruh. Memikirkan hal ini, dia menekan amarahnya dan mereka kembali ke tempat duduk mereka. Bai Shishi dan yang lainnya sedikit santai, tetapi Longchen masih tidak mengatakan sepatah katapun. Wajahnya sangat gelap, dibandingkan dengan dirinya yang biasa menggoda, dia tampak seperti orang yang berbeda. Dia hampir merasa seperti orang asing. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang secerdas Longchen akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menyerang pada tahap bela diri. Itu murni mencari kematian, bahkan orang gila tidak akan melakukan hal seperti itu. Tablet Bai Shishi mulai berkedip, menandakan bahwa dia akan naik ke atas panggung. Longchen tiba-tiba meraih lengannya. Kekuatan Ku Uya melawan kekuatanmu. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam 10 langkah pertama. Bai Shishi mengangguk. Pemikiran Longchen sama dengan miliknya. Energi logamnya membuatnya berspesialisasi dalam serangan area luas. Namun, melawan petarung tipe kekuatan, jika mereka berada di level yang sama, dia bisa menembus celah dalam serangannya untuk melakukan serangan balik. Seorang ahli yang menakutkan seperti Ku Uya memiliki banyak pengalaman tempur, jadi dia mungkin sudah mengetahui hal ini. Jika dia terbiasa dengan gaya serangannya, maka seiring berjalannya waktu, peluang kemenangan Bai Shishi akan turun. Keduanya kemudian muncul di panggung bela diri. Bai Shishi seperti seorang dewi. Seluruh tahap bela diri terselubung dalam aura misterius karena keberadaannya. Perempuan lain, tapi jangan khawatir, saya tidak seperti orang itu. Aku akan menjagamu dengan baik. Ku Uya tersenyum pada Bai Shishi. Sentuhan keserakahan muncul di matanya. Tidak ada yang bisa tetap bergeming di hadapan kecantikan yang tiada taranya. Sungguh provokasi tingkat rendah. Jika Anda pikir Anda bisa membuat saya marah seperti ini, Anda salah. Aku tidak seperti orang bodoh yang tidak punya otak itu, kata Bai Shishi dengan dingin. Secara alami, orang bodoh yang tidak berotak itu adalah Long Chen. Dia juga ingin tahu mengapa karakter Long Chen tampaknya telah mengalami perubahan besar setelah konvensi Marsial Dao dimulai. Di tanah abadi Jialin, dia seperti seorang jenderal yang brilian, tenang dan keren. Musuh-musuh mereka dipermainkan di telapak tangannya. Tapi akhir-akhir ini, dia menjadi semakin bodoh dan lebih mudah marah. Betapa pedasnya, saya suka itu. Wajahku Uya sedikit gelap. Senyumnya itu seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya. Pada saat ini, bintik-bintik hitam muncul di tubuhnya. Dia seperti menjadi mayat. Bintik-bintik itu kemudian tumbuh lebih besar hingga menjadi pola seperti ular beludak yang menutupi tubuhnya. Ki hitam datang darinya, dan orang-orang sepertinya mencium aroma kematian dari ki hitam itu. Ku Uya tidak lagi arogan seperti sebelumnya terhadap Bai Sishi. Saat auranya beredar, tekanan tak terlihat perlahan tumbuh. Ketika ki hitam di sekelilingnya memenuhi udara, batu bata di bawah kakinya mulai terkorosi. Melihat ini, Bai Sishi membentuk segel tangan, dan tanda emas muncul di bawah kakinya. Kekuatan surgawinya membuatnya tampak lebih cantik dan tak tersentuh. Tanda emas di bawah kakinya telah menyebabkan semua pesaingnya mundur. Sampai sekarang, dia tidak pernah dipaksa untuk benar-benar menggunakan kekuatannya. Semua lawannya baru saja mengakui kekalahan begitu mereka melihatnya. Sekarang setelah muncul kembali, banyak orang dipenuhi dengan antisipasi. Mereka ingin tahu apa arti tanda ini. Sepertinya TKT Ki ini akan segera terungkap. Ki hitam itu adalah Ki mayat Ku Uya. Ini bukan hanya racun, tetapi juga mengandung energi mayat. Itu dapat merusak energi Dao surgawi dan menyerang jiwa. Bahkan sebagai anggota Ras Full Moon yang dikatakan kebal terhadap racun, aku tidak bisa memblokirnya. Ku Uya ini sangat sulit untuk dihadapi, kata Tuan Muda Changchuan. Dari semua orang di sini, satu-satunya yang benar-benar bertarung melawan Ku Uya adalah Tuan Muda Changchuan. Dia adalah satu-satunya yang tahu betapa menakutkannya binatang ini. Ledakan. Ketika penghalang yang memisahkan mereka menghilang, cahaya hitam dan emas langsung berbenturan. Saat kedua energi mereka bercampur, panggung bela diri dilemparkan ke dalam kekacauan. Mati. Ku Uya tiba-tiba menyerang Bai Sishi seperti sambaran petir. Dia menyerang langsung ke wilayahnya dengan tongkat gigi serigala hitam. Akibatnya, tanah di bawah Bai Sishi tiba-tiba runtuh. Sebuah teratai emas meledak darinya. Itu tumbuh dengan cepat, menabrak Ku Uya. Sebuah ledakan raksasa kemudian mengguncang panggung bela diri. Bab 3138 Manifestasi Teratai Emas. Itu dia. Itu membuatku merasakan begitu banyak tekanan hingga rasanya seperti jiwaku ditikam. Saya tidak punya pilihan selain mengakuinya. Ketika teratai emas itu muncul, seorang primal berteriak. Dia telah menghadapi Bai Sishi, tetapi ketika tanda teratai emas ini muncul, sensasi kematian menyelimutinya. Jika dia terus bertarung, rasanya kematiannya tidak diragukan lagi. Beberapa primal lainnya memiliki pengalaman yang sama. Mereka semua percaya pada firasat mereka. Sekarang teratai emas benar-benar muncul, perasaan itu langsung dikonfirmasi. Jika mereka benar-benar terus bertarung saat itu, mereka tidak akan hidup sekarang. Teratai Raksasa melepaskan energi logam eksplosif seperti gunung berapi yang meletus. Oleh karena itu, panggung bela diri bergoyang seperti perahu di laut yang ganas, dan bahkan pulau tempat panggung bela diri itu bergetar. Bai Sishi memulai dengan serangan liar. Tongkat gigi Serigala Kuuya menabrak teratai emas, hanya untuk dia dikirim terbang kembali seperti meteor. Dia memantul dari tanah beberapa kali, setiap kali meninggalkan lubang besar di tanah sebelum dia menabrak penghalang di tepi panggung bela diri. Penghalang itu bergetar, dan retakan menyebar di mana Kuuya menabraknya. Kekuatan ini. Pemandangan ini mengejutkan orang. Seberapa besar dampak yang diterima Kuuya untuk ditiup mundur sejauh ini dan masih menghancurkan celah ke penghalang. Tampaknya jika itu sedikit lebih kuat, dia akan menembus-menembus penghalang. Hahaha, ini akan menyenangkan. Kuuya jatuh dari penghalang, tetapi dia tampak baik-baik saja saat dia mengguncang beberapa otot. Tampaknya bahkan dampak seperti itu tidak dapat menyebabkan dia cedera. Penghalang di belakangnya dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Retakan memudar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dengan tongkat gigi Serigala di tangannya, Kuuya berjalan kembali ke Bai Sishi. Dia mencibir, di era saat ini, tidak ada yang bisa bersaing denganku dalam hal tubuh fisik. Warisan mayat iblis dao akan bersinar di tanganku. Tunduk pada saya dan jadilah mitra kultivasi ganda saya. Kalau tidak, ketika saya memerintah dunia ini, saya akan menghancurkan Akademi Cakrawala tinggi Anda. Petik 2 Suara Kuuya bergema di seluruh langit dan bumi dengan arogansi tak terbatas. Dengan setiap langkah yang dia ambil, kekosongan bergetar dan tekanan meningkat. Pada langkah ketujuh, Ki hitam mengembun di belakangnya menjadi sosok hitam. Sosok itu mengangkat kepalanya dan meraung. Dengan satu raungan, seluruh penghalang langsung tertutup retakan. Para penonton menutup telinga mereka dan berteriak. Itu adalah suara dari Heavenly Howlers. Seru seorang ahli dari generasi senior. The Heavenly Howlers dapat dianggap sebagai spesies kuno. Tubuh mereka seperti kera, dan mereka memiliki lengan panjang dan kaki pendek. Dikatakan bahwa mereka bisa menghancurkan bintang dengan satu tangan dan menghancurkan langit dengan satu lolongan. Tidak ada yang menyangka manifestasi Ku Uya menjadi binatang purba seperti itu. Itu adalah binatang mengerikan yang terkenal karena kekuatannya. Raungannya saja sudah cukup untuk menakuti semua orang. Ku Uya bukan manusia, dia adalah monster. Namun, Bai Sishi tetap acuh-ta'acuh. Bahkan setelah memanggil teratai emasnya dan meledakan Ku Uya, dia tidak mengejarnya. Dia hanya membentuk segel tangan. Segel tangannya cepat. Dalam sekejap mata, dia menyelesaikan ratusan segel, dan bahkan mustahil untuk melihat jari-jarinya saat mereka terbang. Berjuang tidak ada gunanya. Di depan kekuatan absolutku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ejek Ku Uya, mengayunkan tongkat gigi serigalanya. Dengan satu ayunan, sobekan raksasa di angkasa muncul. Itu tidak sembuh untuk waktu yang lama. Kekuatannya telah mencapai tingkat hukum yang mempengaruhi. Pakar dewa surgawi berseru kaget. Harus diketahui bahwa hanya di alam dewa surgawi mereka hampir tidak bisa berinteraksi dengan kedalaman hukum. Namun, Ku Uya hanya berada di alam divine flame. Di atas alam api surgawi masih merupakan alam empat puncak. Hanya ketika empat puncak digabungkan menjadi satu, seseorang mencapai keilahian sejati, menjadi dewa surgawi. Ada dua ranah utama yang terpisah. Yang satu berada di bumi, dan yang lainnya berada di langit. Jadi bagaimana Ku Uya bisa memiliki kekuatan seperti ini? Murid api surgawi dan ahli empat puncak mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi para ahli dewa surgawi tercengang. Tidak heran mereka mendengar bahwa dia telah membunuh dewa surgawi sebelumnya. Mereka mengira itu hanya rumor yang dilebih-lebihkan, tetapi melihat ini hari ini, mereka tidak lagi meragukannya. Ku Uya benar-benar mengejutkan, tampaknya dia memang memiliki kekuatan untuk membunuh dewa surgawi. Juga dikabarkan bahwa Gu Yun telah membunuh dewa surgawi juga, dan bukan hanya satu. Namun, itu bisa dimengerti oleh para dewa surgawi ini karena Gu Yun adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh berspesialisasi dalam membunuh target yang bahkan lebih kuat dari mereka. Namun, Ku Uya bukanlah seorang pembunuh. Jika dia ingin membunuh dewa surgawi, dia harus mengandalkan kekuatan sejati. Ada perbedaan di antara keduanya. Saat Ku Uya terus berjalan menuju Baishishi, suara memekakan telinga terdengar dari tongkat gigi serigalanya yang mengguncang hati orang-orang. Tiba-tiba, segel tangan Baishishi berhenti, dan cahaya kemasan muncul di belakangnya. Sebuah cincin raksasa cahaya kemasan muncul dengan percikan cahaya di dalamnya. Semakin banyak dari mereka muncul, orang-orang menyadari bahwa mereka membentuk manusia mini. Orang ini perlahan tumbuh lebih besar sampai tampak seperti wanita berambut panjang. Dia ramping dan anggun, seperti Dewi yang datang dari zaman kuno, namun juga seperti peri yang turun dari surga. Ketika mereka melihatnya, rasanya seperti waktu berhenti. Dia terus tumbuh lebih besar dan akhirnya keluar dari Ring of Light. Pada saat ini, tubuh Baishishi tiba-tiba menjadi ilusi. Sosok itu bergabung dengannya, dan kemudian mereka berdua berjalan ke lotus emas. Setelah itu, teratai emas menyusut. Beberapa jenis kekuatan misterius menyebabkan ruang runtuh. Ketika teratai emas panjangnya hanya sekitar tiga kaki, Baishishi sekali lagi menjadi Baishishi. Tapi dia sekarang menjadi satu dengan sosok emas itu. Dia tampak sama, tetapi rambut hitamnya telah berubah menjadi emas. Matanya juga memiliki tanda emas yang berputar di dalamnya. Dia telah menjadi Dewi Perang Emas. Mengaktifkan kekuatan garis keturunanku untuk pertama kalinya benar-benar membutuhkan banyak waktu. Tapi itu sudah selesai. Baishishi menatap tangannya sendiri. Setelah melihat garis emas mengalir di atasnya, sedikit senyum muncul di wajahnya. Setelah itu, suara pedangnya keluar dari sarungnya terdengar jelas. Dia menembak keluar, seberkas cahaya kemasan berkedip di udara. Kuuya tiba-tiba meraung dan mengayunkan tongkatnya. Namun, dia meleset. Saat berikutnya, cahaya kemasan menyala, dan sebuah lengan terbang ke udara bersama dengan semburan darah segar yang hitam seperti tinta. Bab 3139 Perubahan mengejutkan. Orang-orang hanya melihat kilatan cahaya kemasan. Mereka bahkan tidak melihat apa yang dilakukan Baishishi. Tetapi dengan kilatan cahaya kemasan, lenganku ya terpisah dari bagian tubuhnya yang lain. Dia, dia terlalu cepat. Hanya setelah cahaya kemasan berhenti, mereka melihat Baishishi sekali lagi berdiri di atas teratai emasnya. Dia perlahan berbalik, pedangnya masih bernoda darah hitam Kuuya. Dengan cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya, Baishishi tampak sangat mulia dan suci. Dia bahkan memiliki pesona dao aneh yang tampaknya memisahkannya dari seluruh dunia, seolah-olah dia bukan miliknya. Tiba-tiba, Baishishi bergerak lagi. Teratai emasnya bergetar dan dia muncul di depan Kuuya. Ketika pedangnya jatuh, garis-garis cahaya kemasan memadat, seolah-olah sungai bintang menebas. Ledakan. Kuuya berteriak, dan dengan satu tangan, dia memblokir dengan tongkatnya. Kali ini, dia telah menangkap gerakan Baishishi. Namun, Kuuya dikirim terbang. Serangkaian pedang kiemas melesat keluar, menembus penghalang. Hati-hati. Melihat pedang kiemenembus penghalang, teriakan kaget terdengar, terutama dari orang-orang di jalannya. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyingkir. Ledakan. Tiba-tiba, penghalang rahasia lain muncul di depan tribun penonton, menghalangi pedang kiemas. Hanya dengan begitu orang-orang itu bisa menyekak keringat dingin mereka. Jadi sebenarnya ada penghalang lain yang melindungi penonton. Ruang segel 10 ribu pedang. Tiba-tiba, Baishishi berteriak, dan cahaya kemasan mengembun menjadi pedang tajam yang menghujani Kuuya. Mereka menutupi seluruh tahap bela diri, dan tidak ada cara baginya untuk menghindari mereka semua. Ketajaman mereka menyebabkan suara melengking saat mereka melewati udara. Energi logam sangat tajam, dikatakan mampu menembus semua pertahanan. Energi logam Baishishi saat ini benar-benar tampak tak terbendung. Namun, Kuuya mengangkat kepalanya dan tertawa. Lengannya yang terputus pada suatu titik yang tidak diketahui telah tumbuh kembali dengan sendirinya. Percuma saja, tubuh fisik saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Energi logam tajam tidak berguna. Kuuya bahkan belum selesai berbicara sebelum pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Darah hitamnya memercik kemana-mana, meninggalkannya penuh lubang. Namun, yang mengejutkan, tubuhnya akan cepat sembuh. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, tubuh fisiknya akan tampak sama persis seperti sebelumnya. Bagaimana ini bisa? Apakah dia memiliki tubuh abadi? Semua orang tercengang. Teror muncul di mata Lu Ming Suan. Kemampuan pemulihannya sangat menakutkan. Tapi itu jauh lebih kuat daripada ketika saya bertemu dengannya, kata Tuan Muda Changcuan. Tidak ada yang namanya tubuh abadi sejati di dunia ini. Ku Uya hanya memiliki pemulihan diri yang kuat. Di sisi lain, serangan Shishi tajam, tetapi tidak mengandung energi surgawi atau kehendak surgawi dao yang tersisa diluka. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerang tubuhnya tetapi bukan rohnya. Karena dia tidak bisa merusak intinya, serangan seperti itu tidak berguna. Long Chen menggelengkan kepalanya, ekspresinya sama seriusnya dengan Tuan Muda Changcuan. Kakak Shishi, dia seharusnya mengerti ini, bukan? Lalu kenapa? Kata Luo Sui. Long Chen berkata, dari cara dia membentuk segel tangan dan memanggil manifestasinya, jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kekuatan ini. Garis keturunan aslinya baru saja terbangun, dan itu belum sepenuhnya bergabung dengan energi surgawi dao. Dia tidak dapat menambahkan keinginan dan energi mentalnya sendiri pada serangannya. Long Chen tahu bahwa ini kemungkinan besar terkait dengan segel Bai Shishi. Untuk menyembunyikan kekuatan Bai Shishi, Akademi Cakrawala Tinggi sengaja mencegahnya untuk membangkitkan garis keturunan aslinya. Manfaat dari ini adalah bahwa orang luar tidak menyadari bahwa dia adalah seorang primal, dan dia dapat tumbuh dengan damai tanpa takut dibunuh. Manfaat lain adalah bahwa dengan garis keturunan aslinya yang akan terbangun, dengan menekannya, letusannya akan lebih besar. Dilakukan dengan benar, itu bisa sangat bermanfaat baginya. Namun, ada juga kekurangannya. Sekarang dia baru saja membangunkan garis keturunannya, dia tidak berpengalaman dan tidak dapat mengendalikan kekuatan ini. Energi logamnya tajam tetapi tidak memiliki kekuatan penghancur yang cukup. Itu tidak dapat menyebabkan cedera fatal pada Ku Uya. Bukan karena dia tidak kuat, tetapi karena garis keturunan aslinya terlalu kuat, sampai-sampai dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Dia tidak dapat mengubahnya menjadi kekuatan membunuh yang efektif. Karenanya, Long Chen mulai mengkhawatirkannya. Bai Shishi tiba-tiba melangkah ke udara. Dengan tiga langkah di tiga arah yang berbeda, ribuan sosok dirinya muncul. Seolah-olah ada ribuan Bai Shishi. Orang-orang tidak dapat membedakan mana yang merupakan tubuh yang sebenarnya. Ku Uya tiba-tiba meraung dan menghempaskan tongkatnya ke udara. Setelah itu, ledakan kuat melepaskan cahaya keemasan. Mereka melihat pedang emas telah mengenai tongkatnya. Dari ribuan Bai Shishi di udara, dia berhasil menentukan di mana Bai Shishi yang sebenarnya. Meski begitu, dia batuk seteguk darah dan dikirim terbang oleh pedangnya. Sosok Bai Shishi muncul kembali di udara. Pada titik tertentu, tahta teratainya telah lenyap. Tapi sekarang ada tanda teratai di pedangnya. Bagus sekali. Long Chen menamparkan kakinya, bersorak untuknya. Ini sangat pintar darinya. Dia telah menyadari masalahnya sendiri dan langsung menyerang Ku Uya dengan energi intinya. Teratai emas itu adalah manifestasinya. Bertentangan dengan orang lain, itu juga merupakan sumber energi logamnya. Dia tidak dapat mengendalikan kekuatan besar itu dengan benar dan tidak dapat menambahkan energi mental dan kemauannya sendiri untuk serangannya. Dengan demikian, dia tidak dapat menyebabkan Dao Surgawi membantu dalam serangannya dan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Ku Uya. Namun, dengan menggabungkan energi intinya ke dalam pedangnya, dia membuatnya menjadi sederhana. Alih-alih teknik, dia bersaing murni dengan energi inti, dan itu bisa menutupi kurangnya kontrolnya. Bentrokan energi inti adalah benturan kekuatan langsung. Pedangnya merobek udara, Ku Uya sekali lagi memblokirnya dan dikirim terbang lagi, batuk darah. Dia sangat marah. Dia tidak ingin bersaing dalam energi inti melawan Bai Shishi. Bai Shishi bukanlah tujuan utamanya. Jika dia melukai intinya saat melawan Bai Shishi, dia akan dirugikan di pertandingan berikutnya jika dia bertemu Gu Yi Yun atau Long Chen. Apakah itu kerusakan pada tubuh fisiknya atau tubuh spiritualnya, keduanya lebih mudah untuk disembuhkan. Tetapi jika energi intinya rusak, tidak mungkin pulih dalam waktu setengah bulan. Tujuannya adalah skala naga emas, dan lawan utamanya adalah Gu Yi Yun. Dia tidak ingin membuang energinya pada Bai Shishi. Tapi sekarang, dengan setiap pertukaran, dia terluka. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bai Shishi mendengus. Ku Uya tidak menggunakan energi intinya, sehingga dia menggunakan sangat sedikit energi intinya sendiri. Dia yakin bahwa energi intinya lebih kuat dari Ku Uya. Boom, boom, boom. Bai Shishi berulang kali memaksa Ku Uya kembali. Seluruh tahap bela diri ditutupi darah hitamnya. Tidak. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Dia melonjak dan berteriak, Shishi, akui kekalahan. Bab 3140 jahat Ku Uya. Luo Bing dan yang lainnya melompat kaget. Mengapa Long Chen tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Bai Shishi jelas memiliki keuntungan dan membuat Ku Uya batuk darah dengan setiap pukulan. Haha, terlambat. Ku Uya tiba-tiba tertawa dan membuang senjatanya. Dia kemudian membentuk segel tangan. Revolusi mayat iblis 9, kutukan hantu melahap kehidupan. Bintik-bintik hitam mengembun di udara. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika dia batuk darah, sebagian darahnya akan menyebar ke udara. Hanya Long Chen yang memperhatikan. Darah yang hilang itu diam-diam mengembun menjadi sesuatu yang tampak seperti diagram. Ketika Long Chen melihat diagram itu, sensasi bahaya yang hebat memenuhi tubuhnya. Dia langsung menyadari saat itu bahwa Ku Uya batuk darah bukan karena energi inti Bai Shishi, tetapi karena dia sedang memasang jebakan. Namun, sudah terlambat. Bintik-bintik hitam mengembun menjadi bentuk kehidupan yang menyeramkan. Tubuh bagian atas makhluk hidup ini seperti katak, tetapi tubuh bagian bawah mereka adalah tentakel seperti rambut. Suasana kebencian meletus. Seolah-olah jiwa-jiwa yang telah mati secara salah 10 ribu tahun yang lalu sekarang datang untuk menuntut pembalasan. Bahkan Dewa Surgawi merasa kedinginan. Penonton dibuat ngeri. Apakah ini iblis mayat legendaris? Ketika para ahli meninggal, kebencian mereka tidak hilang. Sebaliknya, itu diserap dan diubah menjadi binatang buas yang melahap kebencian. Jika dibiarkan tumbuh selamanya, pada akhirnya bisa menghancurkan seluruh dunia, kata seseorang dengan suara gemetar. Ada berbagai macam rumor tentang mayat iblis Dao. Kebanyakan orang tidak memiliki banyak informasi konkret tentang hal itu. Namun, ada catatan seperti itu. Ini adalah monster mayat, bukan iblis mayat. Setan mayat hanya bisa terbentuk ketika seorang ahli yang sangat kuat mati dengan terlalu banyak kebencian. Mereka tidak memasuki reinkarnasi dan malah menjadi iblis mayat. Iblis mayat seperti itu memiliki kehendak instingnya sendiri dan sangat sulit dikendalikan. Bahkan jika itu bisa dikendalikan, itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh murid Divine Flame seperti Kuya. Selanjutnya, dia harus terus-menerus memberinya darah esensi dan energi jiwanya hanya untuk mencegahnya mati. Dilakukan dengan buruk, iblis mayat akan melahapnya. Bahkan jika dia bisa mengendalikan satu, dia tidak akan bisa mengendalikan sebanyak ini. Ini hanya bisa dianggap monster mayat. Saya mendengar bahwa mayat iblis Dao memiliki seni rahasia yang sangat jahat di mana Anda menyiksa seseorang sekejam mungkin untuk menciptakan sebanyak mungkin kebencian, dan kemudian Anda mengekstra kebencian itu untuk membentuk monster mayat. Monster mayat tidak sekuat iblis mayat, tetapi lebih mudah dikendalikan, kata Dewa Surgawi yang sedikit mengetahui topik itu. Tepat pada saat ini, bintik-bintik hitam muncul di pedang Bai Sishi. Pola hitam juga muncul di tubuhnya. Makhluk-makhluk bertentakel itu membuka mulut mereka dan menembakkan benang hitam yang cocok dengan pola hitam tubuh Bai Sishi. Bai Sishi terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa lagi bergerak. Beberapa jenis kekuatan mengikat tubuhnya, dan roh kebencian yang tak ada habisnya menyerang pikirannya. Tangisan tajam terdengar di lautan pikirannya. Hahaha, kamu terlalu naif. Semua kekuatan itu, dan Anda tidak bisa mengendalikannya. Anda ingin bersaing menggunakan energi inti. Kekanak-kanakan, saya menggunakan darah esensi saya untuk meletakkan formasi kutukan besar iblis mayat ini. Anda harus menerima nasib Anda. Ku Uya berjalan menuju Bai Sishi. Bai Sishi gemetar, dan matanya kehilangan fokus. Dia saat ini berjuang dengan roh kebencian di benaknya. Jika roh-roh yang membenci itu menang, jiwanya akan dikonsumsi, dan dia akan jatuh di bawah kendali Ku Uya. Ku Uya tiba-tiba berbalik untuk melihat Long Chen dan mencelupkan ibu jarinya ke arahnya. Long Chen langsung terangkat. Long Chen, jangan. Jika Anda menyerang formasi, Anda akan terbunuh. Luo Suedan yang lainnya langsung menangkapnya. Ku Uya sengaja memprovokasi Long Chen untuk membuatnya terbunuh. Terakhir kali, meskipun Long Chen berhasil mendekati formasi, dia tidak menyerangnya, jadi dia hanya memicu serangan pasif formasi. Jika dia benar-benar menyerang formasi, maka reaksi yang dihasilkan akan melenyapkan bahkan Dewa Surgawi. Long Chen pasti akan mati. Namun, Luo Suedan yang lainnya merasakan ledakan kekuatan, dan kidarah mereka masuk ke dalam diri mereka. Mereka terhempas kembali. Mereka berteriak, tetapi Long Chen telah menyerbu ke panggung bela diri. Semua penonton berteriak kaget, bagaimana dia begitu bodoh. Pedang rahasia segera melesat keluar dari penghalang di Long Chen. Long Chen dengan gelap menghindari mereka saat dia terus maju. Long Chen tahu betapa mengerikannya kutukan ini. Dia juga pernah dikutuk sekali. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Bai Shishi. Ku Uya bahkan lebih menakutkan dari yang dia duga. Meskipun Bai Shishi kuat, dia tidak memiliki pengalaman dan tidak bisa melihat melalui taktiknya. Adapun dirinya sendiri, karena dipisahkan oleh penghalang, sudah terlambat pada saat dia bereaksi. Ha ha ha, kamu benar-benar idiot. Kenapa kamu tidak masuk dan bertarung? Jika Anda tidak berani, saya akan melepas pakaian Bai Shishi di depan semua orang agar dunia dapat menikmati kecantikannya. Ku Uya tertawa ketika melihat bahwa Long Chen benar-benar telah menyerang. Dia berjalan ke Bai Shishi dan mengulurkan tangan. Berhenti, Long Chen meraung. Dia telah mencapai penghalang, yang berhenti menembakkan pedang rahasia. Sebaliknya, itu sekarang memadatkan satu rune raksasa yang tumbuh hingga akhirnya menyusut menjadi satu tanda yang seperti mata yang menatap Long Chen. Mata ini mengandung kekuatan yang membuat langit dan bumi bergetar. Selama Long Chen semakin dekat, itu tanpa ampun akan memusnahkannya. Long Chen, jangan. Lu Ming Suan dan yang lainnya berteriak, penuh dengan kekhawatiran. Mu Qingyun bahkan menangis. Jika Long Chen menyerang, dia tidak akan bisa menyelamatkan Bai Shishi. Dia hanya akan membuang nyawanya. Mata itu memiliki kekuatan yang bahkan membuat Dewa Surgawi bergidik. Adapun Long Chen, dia perlahan mengulurkan tangan. Long Chen, jangan. Bai Shishi tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Gangguan yang dihasilkan menyebabkan dia batuk darah. Bai Shishi saat ini sedang melawan invasi spiritual dari kutukan kuya. Dia baru saja membentuk pertahanan spiritual sementara dan bersiap untuk melakukan serangan balik ketika dia melihat Long Chen berdiri di depan penghalang. Dalam kepanikannya, dia berteriak, hanya untuk ini menyebabkan pertahanannya melemah. Hahaha, Long Chen, jika kamu seorang pria, maka datanglah. Kuya mengulurkan tangannya ke arah Bai Shishi. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.